Intro Bang RE tadi kita bicara tentang Pantai Timur dan Pantai Barat Yang terus menerus sampai saat ini Pincang dan timpang Ketidakadilan jelas sekali disana kita lihat Apa yang mau Bang RE lakukan Dan Amri Tambunan lakukan Manakala 7 Maret nanti Dinyatakan sebagai pemenang Gubernur Sumatera Utara Terima kasih Pak Irwansah Ada tiga hal yang menjadi Fikiran kita Dalam konteks untuk membangun Sumatera Utara dari sudut ekonomi Yang pertama Bagaimana kita Dapat mengurangi tingkat kemiskinan Yang Tingkat kemiskinan kita Menurut data BPS Sekitar 10,36 persen Kemudian yang kedua Bagaimana kita mengurangi pengangguran Yang menurut catatan terakhir Kurang lebih 460 ribu orang Kemudian yang ketiga Kembali apa yang Mbak katakan Bagaimana kita dapat Mengurangi ketimpangan pendapatan itu Ketimpangan pendapatan ketimpangan wilayah Yang pertama Tentang kemiskinan Kita harus tempuh dengan cara Bagaimana kita dapat Meningkatkan investasi kita Investasi tidak hanya investasi Luar negeri Tetapi investasi lokal Bagaimana kita dapat mengembangkan usaha Untuk Mengembangkan upaya kita Untuk dapat menarik para Investor kita Apakah itu dalam Di dalam nasional Tapi yang paling utama Di daerah ini Katakan misalnya Peluang-peluang untuk Ini cukup banyak Yang akan dapat Meningkatkan pendapatan Dari setiap orang Yang kedua Tentang pengangguran Itu pasti lapang kerja Yang harus kita buka Ada pikiran kita Untuk dapat Mengatasi Semakin Membengkatnya Pengangguran ini Atau kita berusaha Untuk mengurangi pengangguran ini Apakah tidak mungkin Pasti bisa kita lakukan Misalnya Pelatihan terhadap Para tenaga kerja kita Belkai Pelatihan-pelatihan terhadap mereka Kita targetkan misalnya 10 ribu orang Per tahun 10 ribu orang Kita lakukan dengan Pelatihan buat mereka Hanya 5 juta Dalam tempoh Dua minggu Tiga minggu Kita hitung 5 juta Itu berarti hanya 50 miliar 50 miliar itu Berarti hanya Kalau dari 8 triliun Itu hanya sekitar 0,13% Tidak sangat-sangat sedikit Kita lakukan pelatihan Apakah itu pelatihan Membuat Misalnya Yang ada di desa Membuat Misalnya Memperbaiki handphone Misalnya Karena setiap orang Di desa sudah memiliki handphone Kita lakukan pelatihan handphone Kemudian kita lakukan Pelatihan misalnya Memperbaiki roda dua Karena hampir semua Masyarakat di desa Telah memiliki roda dua Itu contohnya misalnya Kalau itu kita jadikan Dan mereka menjadi Pencipta lapang kerja Kalau kita latih 10 ribu orang Setiap tahun Mereka akan menciptakan Lapang kerja minimal 2 atau 3 orang Per unit Itu berarti sudah 90 ribu Sudah 90 ribu orang Kelipatan Itu contohnya Kemudian ketimpangan Pendapatan Mbak Katakan tadi Ketimpangan pendapatan Itu harus ada Kebijakan pemerintah Tanpa kebijakan pemerintah Untuk mengatasi Senjangan Entah pantai barat Dan pantai timur Itu tidak mungkin Tetapi jangan kita lupakan Di pantai timur Juga banyak sekali Yang miskin Benar Di pantai barat Ada orang yang kaya Jadi kita tidak boleh Langsung mengambil Garis tegas Pantai barat Dan pantai timur Karena di timur Juga Banyak Banyak Masyarakat kita Yang harus Beri perhatian Dan pantai timur